abradio sehat luar biasa sehat luar biasa Bapak aduh ini ada suara feedback apa nih gak ada ya siap 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 Bapak ini berbicara tentang tema kita hari ini menarik sekali Pak survei perilaku masyarakat pada masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik tapi berbicara tentang masa pandemi Covid-19 sendiri nih Pak Novi penasaran peran dari BPS sendiri itu seperti apa sih Pak dalam melawan yang namanya pandemi ini Pak kalau saya berbicara dari sisi tugas pokok kita tetap saja kita melakukan kegiatan statistik tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat kemudian juga kita banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi jadi kalau selama ini kita itu kan wawancara itu misalnya pakai kertas salah satu contohnya kita sekarang pakai gadget gitu jadi petugas itu menggunakan aplikasi dalam apa HP dengan Android dengan Android jadi itu mengurangi apa ya ya mengurangi sentuhan-sentuhan kemudian ketika pelatihan pelatihan petugas kita kan selalu dilatih dulu kalau dilatih itu kita tetap muka ketemu di hotel kumpul-kumpul jadi kita sekarang pelatihan itu menggunakan cara online jadi dengan zoom meeting atau dengan sarana yang lain lah meetups atau apa itu baik jadi memang ini berbagai berbagai hal dilakukan termasuk di bahasa padawi ini termasuk kalau kita ingat di tahun 2020 sensus penduduk pun BPS sudah melaksanakan secara online juga ya Pak ya betul jadi kami waktu itu sensus penduduk itu dua tahap tahap pertama kita menggunakan dengan cara online jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan update data keluarganya secara mandiri tapi karena waktu itu respon kita dari target 36 juta baru 9,6 akhirnya kan kita juga masih perlu untuk mendatangi pada bulan September ya Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu kemudian kita juga punya program istilahnya untuk merespon hal-hal yang sifatnya force major ya jadi ketika di awal-awal itu kita melakukan bagaimana survei terhadap rumah tangga bagaimana perilaku masyarakat menghadapi pandemi kemudian kita juga melakukan survei berikutnya ketika masa-masa new normal itu juga kita melakukan online itu juga dengan rumah tangga kita juga menanyakan kepada para perusahaan dan juga para pelaku-pelaku apa ya usaha kecil mikro lah itu kita lakukan juga bagaimana dampaknya pandemi ini terhadap mereka dan lain-lain juga kita juga di dalam survei yang rutin yang kita lakukan setiap tahun seperti survei angkatan kerja nasional yang dilakukan Februari dan bulan Agustus kita juga menambah pertanyaan bagaimana dampak mereka karena itu aspeknya ketenaga kerjaan dampak daripada pandemi terhadap mereka jadi ada di antara mereka yang kemudian dirumahkan ada yang menganggur ada yang sampai ya masih bekerja tapi jam kerjanya dikurangi dan lain-lain itu kita bisa informasikan baik dan segala sesuatunya ini bisa dilihat melalui mungkin akun websitenya dari BPS ya Pak ya ya betul cateng.bps.go.id semua publikasinya itu bisa disambil bahkan kalau mau mengakses yang dipublikasikan oleh kabupaten kota untuk lingkup kabupaten kota pun bisa dilakukan dan sekarang kita ini 13 sampai 20 ini sedang melakukan lagi tapi sekarang fokusnya lebih kepada perilaku masyarakat jadi aspek-aspek psikologis itu kan perlu ya kita juga artinya gini kita tuh perlu memetakan dampak-dampak daripada pandemi ini kepada aspek lain tidak hanya bicara ekonominya tidak hanya bicara tentang kesehatan fisik tapi juga bagaimana tentang mental health-nya mental health itu kan diperlukan dan bagaimana sebenarnya kita menanggapi lingkungan kita menanggapi apa ya orang-orang yang suka berkerumun dan sebagainya kemudian apa yang terjadi di lingkungan kita terkait dengan apa peribadatan di tempat ibadah dan sebagainya bagaimana kita pergaulan dengan masyarakat sekitar dan sebagainya jadi beberapa pertanyaan itu yang disampaikan oke oke baik jadi memang saya melihat dari akun instagramnya BPS Prof Jatang sendiri ini memang ada beberapa waktu yang lalu sudah melakukan survei-survei melalui online termasuk tentang pandemi ini tapi yang menarik juga untuk temanya hari ini survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini pertanyaan-pertanyaan seputar psikolog yang tadi Bapak sampaikan memang betul sih Pak ketika mungkin pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat masyarakat tidak pernah ditanya ini kamu mau atau tidak bagaimana menyikapinya ini nih waktunya untuk kita anak-anak atau mungkin masyarakat Provinsi Jawa Tengah ini untuk sadar akan hal itu suaranya dikemukakan melalui survei tersebut Pak saya melihat posternya ini untuk usia 17 tahun ke atas apakah sebelumnya juga usia 17 tahun ke atas Pak ya untuk 17 tahun ke atas respondennya karena kita memang mengharapkan orang yang sudah berpikir secara logis ya artinya bahwa sudah bisa mengamati bisa mengambil apa ya mana yang baik mana yang tidak baik dan sebagainya gitu ya jadi dengan yang usia 17 tahun ke atas kita harapkan bahwa informasinya itu akan lebih valid karena ini memang sifatnya survei ini ini kan agak sulitnya adalah bahwa kalau biasanya BPS itu tradisionali kalau survei itu kan melatih petugas ini kan apa ya participatory jadi tergantung kepada partisipasi masyarakat jadi semakin banyak partisipasi sebenarnya itu akan semakin bagus datanya karena dengan kondisi seperti itu kan variasi dari sisi usia pendidikan dan sebagainya itu kan banyak dengan variasi seperti itu kan tentunya kita bisa memetakan untuk level-level yang pendidikannya S3 S2 saya coba mencemati dari dashboard yang sudah mencapai 13 ribu lebih di Jawa Tengah di Indonesia itu udah 101 ribu lebih responnya ini bagus sekali sebenarnya responnya karena gak tahu ya mungkin ada endorse yang dari artis juga dari mana kemarin saya sempat baca di Instagram ada endorse dari ADMS itu jadi barangkali itu cukup bagus juga kesadaran masyarakat bahwa untuk menyampaikan pendapatnya secara online dengan baik gitu ya saya kira ini pembelajaran kepada kita bersama bahwa kedepan pun sebenarnya subway-subway seperti ini juga akan bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari kebijakan bahan untuk mengambil kebijakan baik jadi ini ternyata respon dari masyarakat Provinsi Jawa Tengah sudah besar ya Pak ya 13 ribu sudah 13 ribu sampai tadi jam setengah 3 tadi saya lihat di dashboardnya kami bisa melihat dashboard gitu bahwa berapa banyak kemudian juga secara apa ya secara gambaran umumnya sudah bisa kelihatan sih sebenarnya orang misalnya orang tuh banyak yang marah kalau orang lain itu tidak pakai masker di luar udah bisa menunjukkan seperti itu orang sudah bisa menunjukkan bahwa orang ini hampir 60%an itu ya kalau gak stress banget ya stress gitu artinya udah itu udah bosen kalau bahasanya Mbak Novi mungkin gabut gitu ya udah kelihatan keluar bahasanya anak-anak sekarang sudah banyak pada bosen di rumah gitu tapi apapun ya ini adalah untuk mencegah supaya penyebarannya lebih dibatasi jadi kita memang harus mengikuti program pemerintah baik saya kemarin sempat untuk mengisi survei tersebut Pak dari tadi kita belum membahas survei untuk teman-teman mungkin yang ingin membuka ini bisa untuk dibuka langsung ya di survey.bps.go.id slash open slash covid ya Bapak ya betul-betul nah jadi kita juga sudah sudah sampaikan di instagramnya gitu dari flyer itu langsung di klik aja udah bisa langsung mengisi survei paling lama 10 menit kok itu itu pun kalau serus banget gitu kan lihat banget gitu artinya pilihannya itu kan orang tinggal ngeklik aja lah itu tinggal nitik-nitikin dimana pilihannya dan itu sesuai dengan apa pengalaman yang kita alami apa persepsi kita seperti apa kita menanggapi situasi seperti ini dan sebagainya jadi ini sebenarnya tidak bukan ujian jadi tidak ada salah jadi jawabannya apapun itu benar karena itu tergantung pada bagaimana kita jujur menyampaikan pendapat ya artinya yang penting adalah kejujuran sekarang ini kata jujur itu sulit ya kalau kita terkenal dengan koreksi halo bapak bisa diulangi lagi pak ya jadi gini kata jujur itu kan perlu ya perlu disampaikan dengan adanya kejujuran maka kita mendapatkan data yang memang valid dari data valid itulah kemudian pemerintah bisa mengambil dua kebijakan yang memang bisa tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat baik termasuk ketika kemarin saya mengisi ada ditanyakan juga sudah vaksin berapa kali disitu betul betul iya kan pak ya untuk memastikan itu ya karena sekarang kan juga perjalanan pakai pesawat ke luar wilayah katanya juga harus mempunyai sertifikat vaksin baik di samping juga melakukan tes PCR gitu kan sehingga itu memang bagian dari pertanyaan di samping juga memang kita juga ingin tahu sebenarnya sampai level mana kesadaran masyarakat untuk kesana bahwa vaksin itu kan mungkin ada yang karena memang bahkan ada pertanyaan ya kalau sudah vaksin itu karena apa karena program pemerintah karena keinginan sendiri sendiri dan lain-lain jadi dari sana kita punya gambaran sebenarnya masyarakat itu terkait dengan vaksin itu seperti apa sih baik yang ditekankan disini adalah kejujuran seperti itu termasuk salah satu pertanyaan apabila ada pembatasan apa ya Pak ya pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang ini subsidi atau bantuan apa sih yang dibutuhkan kalau gak salah ya Pak ya poin terakhirnya ada yang seperti itu juga masyarakat disuruh untuk memilih apakah itu berupa sembako atau mungkin uang tunai atau internet gratis ini menjadi polemik yang menarik nih sayangnya disitu ngisinya cuman boleh dua aja pilihan gak boleh tiga gitu ya Pak ya kalau boleh gak isi semuanya aja artinya kan gini kita itu kan di dalam sebuah survei itu kan mencari yang mayoritas jadi kalau kita satu orang menjawabnya terlalu banyak nanti menjadi sulit kan gitu bisa di klik semua nanti repot padahal kita kepinginnya adalah ada yang memang menjadi fokus paling utama jadi misalnya ini mau ada perpanjangan lagi itu kira-kira berarti apa sih kebijakan pemerintah yang paling pas gitu kan oh misalnya bagi orang yang misalnya punya usaha barangkali dia mungkin tidak perlu hal-hal tertentu ya dia malah butuh mungkin masalah bagaimana memasarkan kan gitu dengan pembatasan berarti cara pembantuan untuk memasarkannya seperti apa ya gitu mungkin kan gitu ya jadi macam-macam kan setiap setiap pelaku-pelaku itu atau masyarakat itu kan punya pandangan sendiri bagi mereka yang mungkin PHK merasa ya saya perlu uang kalau mungkin ada yang lain saya perlu bimbingan yang lain untuk bisa membuka usaha baru dan sebagainya jadi yang seperti itu kita harapkan nanti dengan menjawab tidak terlalu banyak kita bisa mendapatkan informasi yang memang betul-betul menjadi prioritas diharapkan oleh masyarakat sehingga ketika pemerintah daerah misalnya provinsi atau kabupaten kota mengambil kebijakan ataupun pemerintah pusat itu bisa memberikan yang memang sesuai dengan harapan baik termasuk ini masyarakat yang ingin mengeluarkan aspirasinya ini diperbolehkan dengan segera untuk mengisi dari survei tersebut ya bisa cek langsung mungkin melalui instagramnya di at bps profjateng atau mungkin anda bisa juga mengakses melalui survei.bps.go.id slash open slash covid nah kita juga membuka pertanyaan melalui whatsapp di 0878 33 300 400 bapak kita baca dulu ya pak ada lalak di Semarang survei ini bisa dilakukan sampai kapan nih pak kami membatasi sampai dengan tanggal 20 juli jam 23.59 9 lah jadi karena kami juga membutuhkan waktu untuk segera mengolah mengolah data itu biasanya survei-survei cepat seperti ini oleh bps di tingkat nasional itu segera disampaikan juga ke gugus tugas atau satgasnya covid di pusat sehingga nanti pengambilan kebijakan itu juga bisa segera dilakukan kita kan sudah dengar-dengar nih katanya ada kemudian yang panjang lagi ternyata kan sudah berapa ini sudah hampir 2 minggu kita melakukan PPKM darurat di Jawa Bali kemudian disambung ditambah di luar Jawa Bali ternyata kemarin katanya laporannya informasinya penambahan kasus baru masih lebih 50 sekian ribu artinya malah masih naik artinya masih bergejolak nah ini kan berarti kan ada sebuah proses dimana PPKM darurat ini sendiri mungkin belum berjalan secara paripuna sesuai dengan yang diharapkan atau ada hal-hal lain yang mungkin aspeknya kita juga gak tahu ya ini aspek namanya pandemi ahli pandemi lah yang bicara yang pasti semua orang udah merasa bosan sih memang iya gitu ya Pak ya tapi bagaimanapun kita sebagai masyarakat jenuh dan sangat jenuh katanya iya jenuh dan sangat jenuh rasanya yang berjumpa itu pasti selalu ya Pak ya ketemu sama masyarakat secara langsung membuka masker aduh itu sesuatu hal yang diinginkan tapi mau gak mau kita harus taat protokol kesehatan dan yang pasti menaati segala sesuatu yang memang sudah diatur nih oleh pemerintah sendiri Bapak ini ada juga yang sudah bergabung ada Phil Dan Pak saya sempat buka web untuk survei kan harus login dulu dan ada kode akses nah kode aksesnya kok dicoba gak bisa terus ya Pak mohon solusinya kalau tidak salah kode aksesnya itu kan hanya mengisikan apa ya angka-angka yang muncul kombinasi angka barangkali kalau memang biasanya kalau apa ya salah gitu ya salah angka kadang muncul lagi tapi biasanya karena kita itu kan menghindari bahwa yang masuk itu adalah robot biasanya kalau tiga kali kesalahan itu dia akan diputus jadi masuk lagi lah dengan login baru gitu link baru gitu mungkin bisa dilakukan gitu mudah-mudahan itu bisa dilakukan secara lebih baik lagi dan tolong sekalian kalau sudah disebarkan gitu supaya ini karena partisipasori ya jadi kalau siapapun boleh mengikuti yang penting batasnya adalah usianya 17 tahun ke atas gitu baik jadi 17 tahun ke atas ini sudah boleh mengisi dan yang pasti mungkin kalau ada kendala ini melalui handphone mungkin kali ya Mas Fildan atau kalau menggunakan PC atau mungkin laptop komputer mungkin coba diakses karena kemarin kalau Novi nyobanya pakai komputer tuh Pak dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan apa ya selesai kayak gitu mungkin coba Mas Fildan bisa cek melalui komputer kalau bisa kan memang kode aksesnya itu atau kode yang diberikan itu susah untuk terbaca seperti itu ada juga yang sudah bergabung di sore hari ini ada Ibu Sri Pak survei ini kapan kira-kira akan disampaikan kepada masyarakat kemudian hasilnya angka nasional atau bisa sampai ke kabupaten kota hasilnya hanya angka nasional atau hanya sampai di kabupaten kota seperti itu ya pertama saya jawab dulu bahwa pengolahan dan penyajian itu diharapkan bisa selesai antara tanggal 21 sampai 24 jadi sebelum akhir bulan insya Allah ini sudah bisa dirilis oleh BPS secara nasional dulu kemudian misalnya data nasional itu sepanjang memang memenuhi kaedah-kaedah statistik bahwa kita mewakili sebuah wilayah maka kita bisa menyajikan di level kabupaten kota tetapi kalau misalnya katakanlah kita 13 ribu itu untuk provinsi mungkin sudah cukup untuk level provinsi Jawa Tengah misalnya tapi ini kan baru 3 hari nih mudah-mudahan nanti jadi banyak gitu karena tahun lalu respon di kita itu pun untuk survei yang sejenis ini bisa mencapai sampai sekitar 40 ribuan di Jawa Tengah jadi saya masih sangat berharap masyarakat Jawa Tengah itu punya apa ya partisipasinya untuk ini karena semakin banyak sebenarnya nanti dari masing-masing kabupaten kami kan juga sudah menyosialisasikan melalui kabupaten kota karena nanti ada identitas jadi kita tuh ada di mana maksudnya itu adalah tujuannya supaya kita bisa mengolah sampai level kabupaten kota sepanjang itu memang cukup memadai gitu jadi kadang-kadang itu kan misalnya gini di kota Magelang itu kota relatif kecil ya karena orangnya banyak kan tinggal kalau ditanya tinggal di kabupaten Magelang jadi mungkin misalnya kita bisa menyajikan karakteristik itu di kabupaten bersama-sama dengan kota Magelang tapi mungkin kota Semarang yang relatif besar kita bisa misalnya hanya kota Semarang muncul sendiri gitu kan sebagainya baik jadi ini memang dari tanggal 21 hingga tanggal 24 diolah gitu ya Pak ya berarti langsung dong Pak itu jadi ini kan karena ngisinya kan langsung ke server oke sehingga itu servernya ada di pusat sehingga di pusat dulu melakukan pengolahan biasanya kan dari sana kan juga di identifikasi ada yang kelengkapannya sampai mana gitu dan sebagainya jadi kami walaupun ini surveinya dengan pengisian mandiri kami pun punya filtering bagaimana cara kita memvalidasi data jadi tidak semua dari data yang masuk 100% itu bisa diolah biasanya ada sebagian yang mungkin kita anggap data yang outlier yang kita bisa harus bersihkan dulu kita tidak gunakan dan sebagainya gitu dan mungkin biasanya di pusat itu juga ada di istilah dalam statistik itu koherensi koherensi itu adalah membandingkan dengan survei lain jadi karena kita juga sudah mulai dengan tata cara mengolah big data kita juga melakukan pengolahan big data jadi dengan big data nanti akan dilakukan matching gitu antara jawaban-jawaban daripada responden gitu jadi validasinya itu tidak semata-mata berangkat dari survei yang ada tetapi kita membandingkan dengan mengolah big data baik jadi memang prosesnya ini bukan hanya sekedar oh ini hasil jadi sudah diisi oleh masyarakat realnya seperti apa itu bukan ya Pak tapi akan diolah dulu dimatchingkan dulu ada juga mungkin data yang tersortir sekiranya ini kok kayaknya robot tidak akan dimasukkan tentu saja seperti itu ya Pak betul betul jadi jawabannya yang misalnya orang mengada-ada itu biasanya bisa kita bandingkan gitu dengan pengolahan big data dari big data kan biasanya jujur orang di twitter kalau ngomong lagi ngomong apa aduh bosen aduh jenuh nih atau apa saya jenuh nih di rumah terus itu sebenarnya bisa diolah menjadi statistik juga tapi informasinya kan perlu dilakukan yang dari jawaban masyarakat langsung dengan pertanyaan yang berstruktur gitu sehingga kita bisa memberikan gambaran yang lebih bagus untuk masukkan kebijakan di pemerintah baik dan yang pasti disitu kita dikasih nomor tuh angka 1 sampai 10 kira-kira seberapa abaikah Anda akan protokol kesehatan mungkin sangat abai atau mungkin sangat patuh ini kita yang menilai diri kita sendiri nih ya Pak ya yang mengisi survei tersebut ya ada kan disitu ada dua pertanyaan bagaimana Anda melakukan bagaimana lingkungan Anda melakukan nanti kalau dari jawaban lingkungan kita secara umum masyarakat sebenarnya seperti apa kemudian dari jawaban individu yang dengan jujur menyampaikan apa yang dilakukan misalnya kan disana ada yang tanya pakai master 1 pakai master rangkap 2 kemudian cuci tangan 20 detik nah itu ternyata memang orang masih banyak yang belum menggunakan master dengan 2 rangkap misalnya jadi kita tahu bahwa oh berarti ini mungkin perlu sosialisasi perlu apa dan sebagainya itu nanti pemerintah itu akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi-kondisi dimana oh mungkin karena memang maskernya masih satu nih sehingga penyebarannya masih banyak misalnya itu kan nanti ahli-ahli dari apa epidemiologi lah yang mengatakan itu menyampaikan kebijakan apa yang harus diambil sesuai dengan kondisi dari jawaban masyarakat yang ada di setiap kabupaten kota baik saya juga berpikir seperti itu karena kalau misalkan ini dibawanya ke kota Semarang sendiri ini masyarakat kota Semarang akses internet sudah sangat mudah informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang di survei tersebut sudah ada jawabannya seharusnya banyak yang sudah mengerti seperti itu tapi bagaimana apabila dibawa ke daerah kabupaten kayak gitu yang memang akses internetnya sedikit susah kemudian pengetahuannya tentang pemerintah dengan kebijakan PPKM darurat ini seperti apa saya rasa perlu banyak sosialisasi gitu ya ya betul jadi mungkin saja kan kalau di daerah perdesaan mereka biasa gitu ya misalnya tidak pakai masker apalagi kalau harus ke sawah lagi nyangkul tidak pakai masker misalnya gitu kan tetapi kan kalau dari apa yang saya perhatikan pada umumnya adalah yang pendidikan yang kalau 17 tahun ke atas itu paling tidak kan yang SMA kata sekarang tuh kalau kita berbicara tentang penggunaan internet penggunakan gadget itu di Indonesia itu kalau bicara gadget yang berada lebih banyak dari jumlah penduduk padahal yang pakai mungkin kan tidak seluruhnya kan jadi artinya peluang-peluang untuk bisa kesana memang kita harapkan jadi kita memang mengharapkan tidak hanya di kota-kota karena pandangan daripada di kota saja nanti di daerah wilayah-wilayah kabupaten yang mungkin agak jauh dari kota itu kalau tidak bisa memberikan jawaban akhirnya kan juga tidak mewakili keseluruhan tapi karena ini adalah sifatnya memang persepsi itulah survei yang dilakukan dengan cara online memang kecenderungan semacam polling jadi pandangan atau pendapat secara mayoritas orang itu nanti sebenarnya mengatakan atau memberikan jawaban seperti apa baik ada Melly yang bertanya Pak dimana ya Pak kita bisa melihat hasil survei tersebut dan kapan kita bisa tahu kalau survei sudah bisa dilihat nah ini menanggapi juga Pak ketika kita mengisi polling atau survei tersebut kita tidak bisa melihat oh yang paling banyak mengisi jawaban vaksin pertama dosis pertama ini kita gak bisa tahu tapi apakah sebetulnya kita bisa melihatnya Pak dalam perjalanannya survei ini sebelum diolah kita tidak bisa mengekspos tapi kami sebagai sebagai apa institusi di daerah yang diberikan apa tugas untuk menyebar luaskan juga kami diberikan akses untuk melihat di dashboardnya jadi di dashboardnya sebenarnya sudah ada informasi-informasi tentang progres progres daripada survei kemudian juga bagaimana kemungkinan kemungkinan jawaban tapi kan ini kan sambalnya kan masih bergulir terus ya sama aja kayak ketika kita ngitung apalah itu waktu pil pres atau pil kajaran itu kan berarti bergulir terus semuanya masih bisa berubah oleh karena itulah maka kita kasih deadline nanti deadline-nya tanggal 20 misalnya jalan 23 23 59 nah kemudian setelah diolah itu nanti biasanya di BPS pusat jadi di BPS.go.id itu biasanya cepat jadi mungkin mudah-mudahan sebelum akhir bulan itu sudah dirilis kemudian dari sana kemudian kita di daerah biasanya dapet trodatanya jadi karena ini servernya di pusat nanti balik dulu kita ngolah lagi nah kita ngolah lagi baru kita menyajikan untuk level provinsi dan kalau memungkinkan untuk level kabupaten kota baik nah lanjutannya nih Pak ada yang bertanya juga Pak apakah kalau mengisi survei pandemi ini identitas responden pengisi data dirahsiakan kebetulan 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 sekali yang ditanyakan juga tidak ada nama dan sebagainya oh iya betul cuma ada nomor telepon kalau nomor telepon itu cuma kalau seandainya ada pertanyaan apakah Anda bersedia lagi menjadi responden ketika gitu kan ada survei sejenis kalau menjawab silahkan karena nanti kalau itu sudah memberikan nomor telepon itu tujuannya untuk broadcast saja jadi untuk kita broadcast gitu kita tidak akan gitu di samping itu setiap survei yang dilakukan oleh BPS itu dijamin dengan undang-undang nomor 16 tahun 1997 bahwa kerahasiaan data untuk informasi individu itu akan dijamin jadi kami itu akan menyajikan nanti adalah bentuknya akumulasi dari sekian yang disurvei jawabannya berapa persen menjawab ini berapa persen menjawab ini dan sebagainya jadi kita tidak akan menyajikan oh si A jawab A si apa si ini jawab B itu enggak kita misalnya ada pertanyaan tentang usia itu nanti juga untuk mengklasifikasi jadi misalnya tingkat kepatuan daripada penggunaan masker itu sebenarnya lebih banyak diikuti oleh usia yang mana sih milenial yang apa misalnya baby boomer atau yang kolonial kan gitu atau juga yang mungkin yang bicara dari sisi pendidikan apa yang pendidikannya misalnya S2 S3 atau misalnya yang S1 saja ke atas atau yang SMA pun sudah menyadari bahwa ini akan melakukan protokol kesehatan secara baik jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya intinya adalah nanti sebagai filtering untuk membuat tabulasi sehingga informasinya itu bisa di apa digradasikan lah istilahnya digradasikan jadi kalau kita membuat grafik itu kan grafiknya jadi cantik kan iya betul grafiknya enggak cuman polosan satu saja nanti ada variasi betul jadi yang pasti ini dari grafik yang muncul nantinya kebijakan dari pemerintah yang muncul ini juga sangat berpengaruh ya Pak dari hasil survei tersebut kan betul jadi nanti bisa saja misalnya ketika ada grafik yang misalnya orang loh ternyata kok masih banyak yang belum vaksin ini yang belum vaksin kan berarti mungkin katakanlah kalau di Jawa Tengah kok gubernur bisa melihat bisa melihat di kabupaten mana yang belum ini bisa dikejar lagi kan gitu oh dikejar lagi kemudian faktornya apa sih mungkin bisa diketahui dari sisi suple-nya gubernur bisa mengetahui oh memang vaksinnya belum ada bisa bernegosiasi dengan pusat minta tambahan dan lain-lain gitu jadi ini sebenarnya bahan ya bahan untuk menjadi kebijakan jadi dari survei ini kita sendiri tidak bisa kemudian langsung jadi tetapi ini adalah diinterpretasikan oleh pemerintah daerah pemerintah pusat itu untuk bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat jadi apa ya istilahnya itu adalah evidence-based policy jadi policy berdasarkan kepada evidence oleh karena itulah harapan dari kita adalah responden itu jujur menyampaikan apa yang memang dirasakan apa yang dilihat kayak misalnya kalau ketika keluar melihat orang tidak pakai master apa mau masa bodoh marah kemudian menegur atau dan sebagainya itu kan ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan jawaban baik dan ya pasti ini kebijakan-kebijakan ini kan juga kepentingannya kembali lagi kepada kita sebagai masyarakat sendiri jadi silahkan kalau misalkan memang anda mungkin yang selama ini berkeluh akan pandemi atau mungkin PPKM darurat yang selama ini kok berterus-terusan seperti ini apalagi ada kebijakan yang rencananya akan diperpanjang ini bisa langsung mengisi survey.bps.go.id slash open slash covid karena disitu anda bisa berkeluh kesah dan ya pasti ini aspirasi yang mungkin apa ya anda tulis anda pilihkan dengan rasa jujur itu bisa sampai kepada pemerintah dan yang pasti rasa apa ya mungkin grundelnya selama ini keluh kesahnya resahnya jenduhnya ini juga bisa tersampaikan seperti itu berbicara tentang survei ini hanya tujuh hari ya Pak kenapa ini ya jadi gini kan PPKM itu untuk darurat ini kan berjalan juga baru kemudian dibatasi sampai tanggal 20 jadi inilah salah satu respon PPS terkait dengan kondisi force major seperti ini karena bagaimanapun juga pemerintah itu kan membutuhkan informasi dengan adanya PPKM ini masyarakat itu yang terdampak PPKM-nya itu itu apa saja kemudian kira-kira dari sisi kesehatan mental dari sisi perilakunya seperti apa itu kan juga perlu disampaikan kepada apa ya masyarakat luas juga kemudian kepada pemerintah gitu ada gak kisi-kisi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang barangkali memang dihadapi oleh masyarakat dalam kerangka menghadapi proses ini gitu kebijakan ini tapi kita kan yakin bahwa tidak semua kebijakan itu kan akan memenuhi harapan semua orang pasti ada yang diuntungkan ada yang tidak diuntungkan itu udah pasti oke baik ada juga ini yang sudah membuka link survey kemudian disitu ada pertanyaan terkait sirkulasi udara di kantor atau rumah berbeda saya bingung jawabnya karena di kantor ruangannya tertutup karena AC sedangkan kalau di rumah sirkulasi udara terbuka jadi agak bingung nih pak mau jawabnya apa ada dari mas Fatan terima kasih seingat saya pertanyaannya saya juga agak lupa nih karena memang saya gak pegang questionernya itu sebenarnya kondisi di kantor seperti apa kemudian nanti kondisi di rumah seperti apa jadi pertanyaan itu kelihatannya terpisah deh seingat saya ya saya agak lupa tapi karena kemarin saya begitu udah ngisi ya sudah gitu kemudian saya belum sempat screenshot pertanyaan-pertanyaannya tapi saya tahu saya memang gitu jadi bagaimana ketika kita menghadapi gitu ya jadi kalau kita berbicara sebenarnya antara rumah dan kantor itu adalah untuk orang yang memang WFO yang bekerja dari ofis berarti prioritasnya adalah menjawab di kantor tapi kalau misalnya WFA atau misalnya memang lebih banyak di rumah utamakan jawabannya mengarah kepada yang di rumah gitu jadi intinya itu seperti itu jadi sebenarnya selama PPKM darurat ini kita berada di mana sih kan gitu kalau kita ternyata terpaksa masih harus bekerja nah kondisi di tempat pekerjanya seperti apa seperti apa kalau kita memang diizinkan oleh tempat kerja untuk pekerja dari rumah dan sebagainya nah itulah yang kita kita berikan jawabannya secara judul baik Pak Sento ternyata kita ngobrolnya waktu sudah hampir jam 4 Pak mungkin boleh deh ya kasih saran untuk Aminia atau mungkin masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang selama ini mungkin masih penasaran dengan survei tersebut tapi belum untuk mencoba mengisi ini Pak silahkan baik kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan dimanapun di luar Jawa Tengah yang memang mendengarkan APRADIO ini saya mengajak mari kita bersama-sama membantu pemerintah dalam memberikan informasi yang jujur dan benar sehingga pemerintah mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan kemudian bisa diambil kesimpulan untuk bisa ditindaklanjuti sebagai bagian dari kebijakan-kebijakan yang akan lebih baik lagi mungkin halnya kita perannya sedikit tapi walaupun kecil kita dengan mengisi saja kita ikut berperan di dalam kita menanggulangi pandemi COVID yang sedang melanda di banyak negara dan juga termasuk di Indonesia saya kira itu mbak terima kasih sekali saya sudah terima kasih untuk bisa menyampaikan himboan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi kita juga sebenarnya mempunyai survei-survei lain yang kita tanda kutip untuk sementara ini kemudian harus di pending karena memang kita juga ikut menjaga kesehatan dari aparat kami dari mitra-mitra kami yang kami rekrut juga dari masyarakat jadi kita memang turut mencegah bagaimana supaya COVID ini tidak ikut tersebar semakin luas lagi demikian terima kasih sekali lagi saya sudah terima kasih dan yang pasti abinian mau ingetin lagi cuma 10 menit saja untuk kamu mengisi survei dari BPS tadi bisa cek melalui laman link itu adalah survei.bps.go.id slash open slash COVID dan kejujuran kamu disitu harus sekali karena disitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nantinya aspirasi kita akan terselurkan hingga sampai ke pemerintah nanti untuk mengambil kebijakan baik terima kasih Pak Sentot untuk ngobrolnya di sore hari ini sehat selalu sehat selalu ya Bapak terima kasih selamat 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 menikmati selamat menikmati up 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 review the minimum station selamat menikmati selamat menikmati